. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, jajaran kantor BPN Sika melakukan penanaman anak pohon di Bantaran Kalimati, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok pada Rabu 5 Juni 2024. Sebanyak 100 anakan pohon jenis mahoni dan kelor ditanam di Bantaran Kalimati yang berada di pusat kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Aksi peduli lingkungan ini, BPN Sika juga melibatkan pemerintah Kelurahan Kota Baru dan masyarakat sekitar. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pertanahan Kabupaten Sika, Hairul Fadilah mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Ater BPN melakukan penanaman serentak 100 ribu anakan pohon di 479 kantor pertanahan. Hairul Fadilah mengungkapkan, penanaman anakan pohon di Bantaran Kalimati ini untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Pohon yang telah ditanam diharapkan menciptakan ruang hijau dan bermanfaat. Sementara itu Lurah Kelurahan Kota Baru, Tio Pegah mengapresiasi kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh BPN Sika. Menurutnya kegiatan ini menumbuhkan kesadaran bersama pentingnya penanaman kembali pohon untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup. Diketahui penanaman 100 ribu pohon kali ini merujuk pada tema besar Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 yang berfokus pada restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Salah satu bentuk konkret implementasi tema tersebut adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung restorasi lahan, salah satunya penanaman pohon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!